Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berjalan-jalan di Bukit Kandis yang berlokasi di Bungkulu Tengah tepatnya di desa Durian Demang Kabupaten Bungkulu Tengah, Provinsi Bungkulu ini adalah Bukit Kandis yang terlihat dari punggungannya dari atas sengaja saya kesini pada hari ini karena disini akan dilaksanakan pengibaran bendera oleh oleh para anggota Mapala di Provinsi Bungkulu ini adalah bagian punggungan Bukit Kandis nanti kita akan lihat juga dari sisi samping kiri dan kanan ini adalah penampakan Bukit Kandis dari bagian belakang dari bagian ekornya kita lihat cukup besar dahulu Bukit Kandis ini pada bagian-bagian luarnya dipenuhi oleh tumbuhan namun pada tahun berapa saya lupa terjadi kebakaran disini jadi bagian luarnya banyak habis tumbuhannya namun dibandingkan tahun 2000an ini sudah mulai banyak lagi tumbuhannya yang tumbuh di bagian batu-batunya pada bagian atas atau bagian punggungan Bukit Kandis disini dijadikan camping ground oleh para-para pendaki untuk berkemah pesen disini rame pada saat liburan dan Sabtu Minggu ini bagian ekornya saya sekarang berdiri tepat di bagian ekornya kita masih berdiri pada bagian belakang Bukit Kandis biar kita melihat ke bagian belakangnya disitu terlihat gunung bungku namun karena cuasanya berkabut jadi tidak begitu tampak tempat saya berdiri ini dahulu disebut masyarakat sekitar dengan sebutan Bukit Beringin karena disini dahulunya terdapat pohon beringin apabila cuaca sedang cerah pada bagian sana kita bisa melihat kota Bungkulu memang tidak keseluruhan namun beberapa bagian seperti Universitas Bungkulu dan beberapa bagian lain bisa terlihat namun sayangnya pada hari ini cuaca sedang berkabut jadi tidak begitu jelas dan di sekitar Bukit Kandis pada saat ini sudah dipenuhi oleh kebun sawit seluruh berbeda dengan pada tahun-tahun 2000an ketika saya sering main ke sini disini masih hutan semua baik Bersia sekalian selanjutnya kita akan turun ke sana kita akan turun dan kita akan memutar lewat belakang kemudian diteruskan ke depan lagi nanti kita akan melihat pengibaran bendera dari jalur tokek oke nanti saya tunjukkan oke kita teruskan perjalanan nah ini adalah penampakan Bukit Kandis dari sisi sebelah kanannya dari sebelah utara dan ini adalah bagian ekor atau bagian yang saya naikkan tadi belakang nanti kita akan coba lihat lagi dari sisi depannya ini ini kita agak dekat dari Bukit Kandis namun kita masih tetap di bagian utara untuk bagian bawah sini dulu kami sering menggunakannya untuk matian panjat tebing dan repling namun sekarang sudah tergerus oleh para penambang batu terlihat warna kecoklatan pada dinding itu adalah bagian-bagian batu yang baru digali oleh para penambang disini dan lama-kelamaan batu ini kayaknya seperti akan habis ini tetap dari sisi utara namun kita sudah dapat melihat hampir keseluruhan bagian bukit dan kalau saya ini adalah posisi yang paling saya senangnya dari memandang Bukit Kandis dari sisi ini disini dahulu terdapat pabrik pemecahan batu tempatnya disedi semak-semak yang berada di depan ini namun sekarang pabriknya sudah tidak beroperasi lagi ini tinggal bekas mes para pekerja namun tidak beroperasi lagi untuk pabrik pabriknya terjemah di sini oke baik sekarang kita akan sekarang kita akan berjalan menuju bagian selatan Bukit Kandis oke baik sekarang kita akan diantaranya adalah jalur-jalur yang dibuat oleh anak-anak kepala sostik kepapik kepala dan jalanannya jalanan ini adalah jalur yang digunakan oleh truk-truk yang keluar Nah kalau kita ke bawah itu kita akan keluar lagi pada simpang kejalanan raya kalau kita ke kiri nanti kita akan ketemu itu jalur yang saya sebut tadi sekarang kita belok ke kiri dengan pada bagian kalau kita melihat ke kiri kita akan melihat pemanangan bukit kanis yang berbeda dari seluruhnya cukup karena semalam hujan jadi di jalannya tergenang air itu jalurnya tidak begitu ekstrim bentaran roda empat jenis-jenis panza pun masih bisa masuk kita lihat lagi bukit kanis hai 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 nah ini bukit kanis dari sisi yang berbeda itu jalur tokek nanti di lokasi ini yang akan dilaksanakan pembaraan menerah di sebelah sana ada anak-anak kepala pungkulu sudah berkumpul inilah hai 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 kemanoh pada bagian atas di sini ya terjalan diambil tembakan bendera penampakan Bukit Kandis ada di sisi sebelah kiri dan ini ke arah ekornya tempat di atas batu itu tempat saya berdiri pada saat awal video ini tadi disitu saya berdiri ini pada bagian ekor Bukit Kandis terdapat beberapa jalur kemanjatan dan sekarang anak-anak Mopala sedang berlatih omg nah disitu dipasang hemok karena bagian batu besar ini sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk boulderan nah ini adalah bagian kita lihat Bukit Kandis dari sisi belakang ini dari arah belakang dan di sekitar Bukit Kandis sekarang seperti saya bilang tadi disini sudah penuh dengan kebun sawit seperti ini Bukit Kandis sudah kebun sawit semua seperti yang saya janjikan tadi kita ini sekarang sedang berjalan pada bagian jalur belakang Bukit Kandis kita akan mengelilingi Bukit Kandis kalau dahulu ini cuma bisa di lewati oleh sepeda motor terus kalau sekarang karena di kelilingnya sudah banyak kumun sawit maka sudah dibuat jalur untuk mobil menangkutan kuah sawit kalau kita lihat bagian panas belakang kiri ini kita lihat bagian ekor Bukit Kandis sekarang kita jalan lagi pada bagian kanan semuanya sudah kebun sawit sawit semua pada posisi ini kita dapat melihat gunung bungku itu gunung bungku kalau menurut legenda warga sekitar gunung bungku Bukit Kandis dan Bukit Puding itu adalah tiga saudara jadi saudara tertuanya adalah Bukit Gunung Bungku kemudian Bukit Kandis dan yang bungsu adalah Bukit Puding Bukit Kandis sayang agak gelap jadi tidak begitu jelas benar-benar pada posisi ini kita akan melihat bukit kandis dari sisi yang berbeda lagi yaitu dari sisi agak ke sebelah utara ini adalah bukit kandisnya dan seperti yang saya bilang tadi di belakang ini adalah bukit beringin namun beringin besar sudah tidak ada lagi nanti kita akan teruskan perjalanan kita sampai kita benar-benar memutari bukit kandis sekarang kita berada di salah satu sisi tebing bukit kandis yaitu di sisi utara dan disini juga terdapat beberapa jalur pemanjatan salah satunya dibuat oleh anak-anak dari pulau jawa dengan jalur yang diberi nama jalur serawai ini jalurnya dan ini adalah salah satu jalur yang dibuat oleh anak-anak pencintalan fakultas ekonomi Universitas Bunggulu atau Pafiunip yaitu jalur gelamai ini jalurnya cukup tinggi sekitar mungkin sekitar 25 meter ada namun sayangnya disini sudah digali jalurnya oleh para penambang seperti ini sudah tidak bisa dipanjat lagi karena hanger pertamanya posisi disitu ini hanger pertamanya dan menutup setara sudah tidak bisa lagi sudah susah sudah terlalu jauh mungkin sekitar 6 meter ada dahulu disini kami sering mengadakan repling latihan repling purseeking seperti ini dan kondisi sekarang sudah seperti ini ini adalah proses persiapan pengimbaran bendera di Bukit Kandis bendera raksasa pengimbaran bendera ini dilakukan oleh para anggota pecinta alam se provinsi Bunggulu lokasinya di Bukit Kandis Kabupaten Bunggulu Tengah provinsi Bunggulu kemana bang merah putih hormat rak Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.